Intro Hai, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sapa Ambon dan masih bersama tamu saya, Bapak Sukiyanto dari Dina Kemanusiaan Kompas Pak, ini waktu terjadi gempa nih, malah warga kota Ambon banyak yang berimigrasi atau berpindah tempat gitu ya dari kota Ambon ke daerah lain ini nah, padahal Bapak dan teman-teman dan tim justru ingin datang ke Ambon berkunjung ke Ambon dan juga melihat bagaimana kondisi di Ambon apa sih yang ada di benak Bapak sama teman-teman yang lainnya saat mendengar isu gempa itu tidak takutkah kamu rasa was-was seperti itu? saya sih sudah biasa sekarang tempat-tempat gempa karena emang tugas saya dan saya juga pernah mengalami gempa yang dasar waktu di Lombok waktu itu sudah biasa karena waktu saya di hotel gempa nya itu 7 koma dan besar-besarnya ya sudah, dua kali saya lari waktu nampetin dia ya sudah mau apa lagi ya sudah saya ambil-ambil gambar malah diomelin tadi kata-kata, kabur-kabur ya sudah saya bilang tapi ini sudah 1400 gue, jangan lebih di Ambon nih setelah dengar begitu, apakah tidak takut nyawanya bagaimana terancam atau bagaimana? ya saya tidak tak, cuma ada yang mengatur lah kita hidup ini baik, jadi tidak ada masalah sama sekali ya ya cuma intinya datang memperikannya ya bantuan karena ya semua kan saudara kita semua disini karena itu juga kita ada dana klosan ini karena duit pembaca juga mungkin dari ada saudara kita yang dari Ambon yang nyumbang juga berpartisipasi buat ada dari salurkan buat saudara-saudara kita yang di Ambon juga oke baik, dan waktu turun, kita mau tahu dulu dong cerita waktu pertama kali ke Ambon terus ke liang tadi, kemudian ke Wai lagi apa sih yang menjadi benar-benar menyentuh hatinya kakak waktu melihat pengungsi atau penderitaan semacam apa yang begitu tersirat di hati kakak untuk langsung melihat kemudian mungkin merekam atau ingin lagi menceritakan kepada yang lain tidak ada orang-orang yang tempat lain ya biasa sih anak-anak kecil yang misalnya ada yang sakit, terus orang tua yang sakit itu yang mungkin kita, gimana ya perasaan karena mereka ya namanya di tempat pusibah kan kalau apalagi tempatnya jauh kalau ini kan mungkin terjangkau dari titik kota Ambonnya masih gampang kalau yang jauh kan obatnya susah terus miluman makanannya susah itu yang terisolasi lah itu yang berarti yang paling susah ini juga ada informasi yang kita dapat memang ada beberapa ibu-ibu yang juga melahirkan di tanda pengungsian dari dana kemanusiaan kompas sendiri apakah ada bantuan khusus seperti tenaga medis untuk diterjunkan langsung ke wilayah terkenan kalau dana kemanusiaan kompas sendiri ini sebenarnya tidak mungkin nanti kalau misalnya ada pascanya kita akan biasanya sih ya ada pengobatan massal atau kita akan mendirikan pembangunan rumah atau sekolah setelah pasca ini nanti ada tim lagi yang akan datang semari biasanya sih begitu karena memang ada juga bantuan yang sudah turun untuk memang membantu untuk membangun sekolah-sekolah darurat begitu ya di tanda-tanda pengungsian kalau dana kemanusiaan kompas sendiri ini saat ini seperti apa? kita ya mungkin tidak membangun sekolah-sekolah darurat mungkin kita kalau bekerjasama dengan misalnya sih dengan peku-buku gram media akan mensupport buku-buku bacaan biasanya gitu aja semua biasanya gitu jadi jadi memberikan buku supaya anak-anak tidak ketakutan bisa-bisa baca buku aja gitu untuk melupakan rumpah supaya tidak takut kalau trauma healing sendiri dan di dalam kemanusiaan kompas? trauma healing kita tidak tidak ada kalau kita boleh tahu apakah dana kemanusiaan kompas ini sudah bekerjasama dengan pemerintah Maluku atau apa-apa? belum mbak mungkin setelah pasca ini kalau kita akan membangun sekolah atau rumah-rumah warga yang rusak mungkin nanti ada tim lagi yang akan datang mungkin akan ketemu dengan gubernur atau bupati supaya menindaklanjuti gimana ini kedepannya rumah atau sekolah yang akan dibangun oke tadi juga kita mau usik sedikit dana dana dari dana kemanusiaan kompas ini dari mana kak? memang dari tadi dikatakan setelah bantuan ini selesai mau lagi dibantukan bantuan seperti ini dan lain-lain seperti apa kak sumber dana kemanusiaan kompas ini? dana kemanusiaan sumbangannya itu mungkin dari pembaca kompas dan masyarakat yang mempercayakan dananya ke kompas jadi kita yang mengolah kalau ada kejadian atau sesuatu hal kita bergerak dan membantu seperti itu seperti itu jadi memang dari masyarakat dari masyarakat dan pembaca kompas atau pembaca koran-koran yang KG punya banyak dari masyarakat dari masyarakat banyak mereka mengirimnya tidak ada nama NN atau masyarakat Maluku Biasa ada tuh nama-namanya itu. Kalau posko di Maluku sendiri untuk dana kemanusiaan Kompas di Maluku atau ABBOD itu sudah ada sejak kapan, Pak? Posko sih tidak ada sih, Pak. Kita pokok kumpul aja ada teman FKD yang khususnya teman-teman KG yang ngumpul supaya memberitahu ke pusat nanti kita gimana bantuannya supaya kita terjun langsung untuk menyalurkan. Dan titik-titiknya mereka kan yang tahu. Kalau kita dari Jakarta, teman-teman yang disini yang lebih tahu, kita langsung kesana diantara mereka. Ini juga selain di Kota Abon, Mereka Tengah, ini juga di Seram. Apakah juga ada rencana ataupun juga rencana untuk diperbantukan juga bantuannya ke Seram? Kayaknya sih tidak, Pak. Kata teman sih yang terbesar katanya yang di liang ini yang baik. Dan perusakan-perusakan ya, Kakak LF memang merusak sekali. Ya, marah sih, Mbak. Kalau boleh tahu, kalau misalkan mau diberikan bantuan dari dana kemanusiaan Kompas, seperti apa sih? Atau emang gejalanya atau akibat atau dampaknya itu sebesar apa? Atau punya persyaratan tertentu untuk diperbantukan dana Kompas sendiri? Biasanya ada misalnya bupati atau teman teman wartawan yang disini yang kasih tahu ke kita, oh ini butuh sekolahan. Nah, kita sekolahan biasanya sekolahan seorang negeri. Nah, mereka kan setelah laporan, kita proses, ada survei lagi ke sini, nah, ketemu bupati atau gubernur untuk mengurus surat-suratnya, tanahnya tidak bermasalah, langsung kemudian kita bangun sekolah atau rumah keluarga. Biasanya gitu. Baik, baik. Rupanya banyak sekali ya, Kak, ya. Iya. Tolongannya atau bantuan atau bantuan. Iya. Nah, Pak, Pak Suginya itu kita mau tahu lagi nih, apakah memang berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan selanjutnya untuk Maluku? Iya, itu setelah pasca, biasanya kita itu bikin buat sekolah atau rumah bagi mereka yang terkena dampak jempa ini. Rumah seperti apa nih? Kita ingin tahu nih, alam bantuan kemanusiaan kompas. Kita tahan dulu, Kak. Jawabannya setelah jadi baru-baru yang berikut ini, kita akan ada dalam segmen ketiga tetap lagi Sapa Ambon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.